Keempat partai itu adalah Partai Perindo, Partai Berkarya, PSI, dan Partai Garuda. Mereka mendeklarasikan dukungan di salah satu kafe di Trenggale. Deklarasi koalisi partai yang mengatasnamakan aliansi partai menuju Trenggale Meroket itu dihadiri oleh ketua dari masing-masing partai, serta pengurus dan para kader. Koordinator aliansi partai menuju Trenggale Meroket, Rudy Harsona, mengatakan Koalisi tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan calon Ipin Syah pada Pilbub Desember mendatang. Kami dari Pimpilan Partai Perindo, Beringin Kalia, PSI, serta Garuda pada suara hari ini menyenggarakan dukungan kepada Muhammad Nur Arifin dan Sah Muhammad Natanegara. Secara resmi kami dukung dan kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memenangkan beliau pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggale tahun 2020 yang akan diselenggarakan besok pada bulan Desember. Menurut Rudy, program Ipin selama menjadi Wakil Bupati dan Bupati lima tahun terakhir cukup berhasil. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan saat mereka menyatakan dukungannya. Selain itu, pihaknya mencari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terbaik dari yang baik. Seperti diketahui, Pilbub Trenggale 2020 kemungkinan besar akan diikuti oleh dua pasangan calon. Rudy mengaku, masih belum berkomunikasi kepada pasangan calon yang didukung maupun tim pemenangannya. Mereka berencana akan memberikan secara langsung dukungan itu ke pos pemenangan beberapa hari mendatang. Usai deklarasi, empat partai itu akan mensosialisasikan dukungan ke pengurus partai tingkat kecamatan dan desa. Bihaknya optimis, dukungan empat partai non-parlemen itu akan memberi sumbangan suara yang lumayan kepada pasangan Ipin Syah. Dari Trenggale, Simon Bagus, Muhammad Irlambang melaporkan.